Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para pengurus DPD-PKS Kota Depok, para pengurus dan ketua DPC DPRase Kota Depok, serta seluruh kader, simpatisan, relawan, dan semua warga Depok yang saya cintai. Saya ucapkan terima kasih banyak. Zazakumullah Rankasiron kepada antum semua yang telah berjuang untuk memenangkan Pilkada Depok 2020. Insya Allah kemenangan ini adalah membahagiakan bagi para kiadah, para pemimpin di DPP-PKS. Dan juga menjadi kabar gembira bagi seluruh kader yang ada di Indonesia, bahkan mungkin kader-kader yang ada di mancanegara. Kedepan, semoga kita semakin solid dan militansi semakin hebat dalam memenangkan agenda-agenda politik di Kota Depok. Wabil khusus kepada Ustadz Mohamad Hafid Nasir yang telah sukses memimpin DPD-PKS Kota Depok, meningkatkan kursi di DPR Kota Depok dari 6 menjadi 12. Begitu juga di dalam pertarungan Pilkada tahun ini dimenangkan oleh PKS. Jazakumullah Rankasiron, Ustadz Mohamad Hafid Nasir. Jabatan bagi saya adalah musibah sebagaimana para sahabat juga ketika diangkat menjadi pemimpin yang pertama keluar adalah inna lillahi wa inna illahi roji'un. Amanah itu bukan suatu kehormatan, amanah itu adalah beban yang harus kita pikul untuk mencapai target yang diharapkan oleh partai. partai menargetkan suara PKS di tahun 2024 menjadi 26 kursi yang sekarang baru 12 kursi dan juga menargetkan agar dalam Pilkada tetap memenangkan calon dari PKS. Untuk itu, saya pribadi dan teman-teman yang diamanahkan di DPD siap mengemban amanah ini dan mudah-mudahan bisa mencapai target yang dimaksud. Sesuai dengan Taujih Almarhum Kiadah kita Ustadz Hilmi Aminuddin Yerham tantangan PKS saat ini salah satu adalah penyebabnya karena adanya kesenjangan komunikasi yaitu Gap of Communication dan kesenjangan informasi Gap of Information Kedua kesenjangan itu tentu saja menghambat proses Tauris yaitu pewarisan pengetahuan pewarisan keterampilan kemampuan pengalaman dan kebijaksanaan dalam mempersulit terbentuknya culture of knowledge sharing atau budaya berbagi ilmu. Jika hal ini terjadi maka akan mengakibatkan diskontinuitas dalam bekerja padahal kita diajarkan terus istimewa dalam beramal atau kerja yang berkesinambungan. Saya sadar amanah ini tidak akan bisa diwujudkan tanpa bantuan antung semua tanpa bantuan DPC DPERA para kader para lelawan dan para saksi yang ikut dalam memenangkan PKS Maka untuk itu sejak sekarang buatlah perencanaan yang matang pembagian tugas mapping kader dan mapping para pemilih dan yang utama adalah kita harus mengetuk pintu langit agar Allah ridok atas kerja-kerja kita yang Allah akan menangkan PKS di 2024 mendatang. Allahuakbar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih jazakumullah harun kasiron kepada semua kader pengurus partai di kota Depok. dan saya mohon maaf jika dalam kampanye dan waktu-waktu sebelumnya ada kesalahan baik dari lisan maupun tingkah laku. Untuk itu saya meminta maaf agar bisa dilapangkan dada kita menerima maaf dari saya. Kata Presiden kita K.H. Muhammad Syekhu kita harus gaspol tanpa temp. Luar biasa. Mudah-mudahan hal-hal yang sarana-sarana dan prasarana yang harus kita siapkan bisa kita lakukan. Begitu juga tentang semangat tetap kita pelihara. Tapi ingat kondisi sekarang masih COVID-19 maka harus dipatuhi koto-koto-COVID yaitu dengan menggunakan masker mencuci tangan dan menjaga jarak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Ayo kita bekerja gaspol jangan kasih kendor. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Budi Hartono Ketua DVD PKS Kota Depok 2020-2025. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.